Halo, selamat datang di channel review komik dari Toko Buku Binausaha Hari ini kita akan review Doraemon Vol. 0 Jadi ini kemarin baru masuk, komik baru Jadi hari ini baru bisa di review Jadi buat kalian yang sudah request-request kami notit Jadi harap sabar Jadi ini yang akan kita review untuk komik baru ada 3 Jadi kita akan mulai dari Doraemon 0 Nah, Doraemon ini harganya cukup mahal Rp60.000, jadi kertasnya itu memang hitam putih gitu ya Tapi ada yang warna juga Terus dia tebal berat dan juga kaku gitu ya Jadi kertasnya kualitasnya beda sih, bagus Nah kalau kita lihat disini ada kompilasi cerita ya Aku berikan Doraemon untukmu, Doraemon datang, Doraemon muncul Doraemon yang datang dari masa depan Nah, jadi ini logo 50 tahun Doraemon Nah, kalau di halaman depan kita bisa lihat Jadi ini banyak sih Nah, ini pengarangnya Fujiko F. Fujio Jadi sebenarnya kalau kita tahu ya itu Fujiko F. Fujio itu nama 2 orang pengarang Nah, jadi sebenarnya mereka duo Jadi nama asli Hiroshi Fujimoto dan Moto Abiko Jadi mereka kerjasama lah Jadi untuk membuat komik Doraemon Tapi pada tahun 1987 mereka pecah kongsi Jadi mereka pisah Jadi perpisahan ini bukan karena mereka ada masalah atau gimana Nah, cuma Sensei Hiroshi Fujimoto ini terkena kanker Jadi waktu tahun 1986 ketahuan dia kena kanker Jadi mereka berpikir daripada nanti Kelak bisa ada masalah di hak cipta Dan juga masalah mungkin warisan lah Legal rights-nya atau segala macam Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah Jadi sebenarnya pisahnya baik-baik sih ya Nah, jadi mereka berpisahnya di tahun 1987 Nah, Sensei Fujimoto meninggal di tahun 1996 Oke Nah, ini dorama volume 0 Nah, ini IDC special Nah, ini ada warna ya Ini cerita waktu pertama kali Doraemon datang Jadi mungkin kalau kita lihat gambarnya itu masih Hmm, gimana ya Jadul banget Jadul banget Ini Doraemon-nya juga masih Hmm Bulat-bulat banget Nah, ini sama sekali gak ada pinggangnya gitu ya Nah Ada warna Terus warnanya seperti ini Ada yang full color ya Ada seperti ini Jadi ini satu buku yang Setelahnya Nostalgik banget ya Buat kita yang pengen baca kembali Terus banyak sekali info-info yang Oh, mungkin kita pertama kali tahu Jadi selain ada cerita Juga ada Info-info lagi gitu Nah, misalnya Nobita kalau nikah sama Jaiko Hasilnya Anak keluarga miskin sewasi Kalau misalnya Nobita nikah sama Si Juga Anak keluarga kaya sewasi Nah, gitu Nah, ini hitam putih sih ya Nah, ini ada Studionya Fujiko Fujio Kelahiran Doraemon Jadi ini ada Satu chapter khusus ya Ceritakan tentang bagaimana Doraemon dibuat Jadi ini Sensei-nya Ini studio mereka Nah, ini Doraemon yang mulai serialisasi tahun 1970 Jadi gue belum lahir Ini sudah ada gitu Dan bertahan sampai sekarang Gila kan Nah, ini ada ceritanya Terus itu Ada majalah-majalah dulu Dimana Doraemon terbuilt pertama kali Jadi detail banget Nah, ini Fujimoto Sensei Nah, ini Kantor mereka ya Jadi foto aslinya ini Jadi ini diilustrasikan Nah, ini Waktu masih muda Kita lihatnya Merchandisenya Ini studio mereka ya Ada figur-figur Nah Nah, ini Daftar cerita lengkap 45 volume Ini komik aslinya sebenarnya 45 volume Terus komik selain itu Ya Ada Doraemon plus Terus apa lagi Doraemon color edition Petualangan 24 volume Nah, ini Doraemon Namaste Tapi disini gak ditulis ya Pengarang yang satu lagi Oke Tebel 60 ribu Worth it saya rasa ya Banyak pengetahuan baru Tentang Doraemon Apalagi kalau kita penggemarnya Nah, buat kalian yang belanja kemarin di Shopee Itu bakal dapat merchandise Tapi ini aku bukan belanja di Shopee Aku ini dikasih dari redaksi Tapi cuma dikasih satu Jadi ini gak bakal gua bagi-bagi Nah, ini merchandise asli dari Redaksi Alex ya Ini bungkusnya pakai Double tap gitu ya Bukan seal atau gimana Nah, kalau kita lihat disini Ada tulisannya Ini kayaknya Kenang-kenangan gitu lah ya Tapi aku gak tau Ini 2008 Nah, ini Doraemon Ini asli ya Dari Soga Kukan Ada Aduh, tulisannya Kemit Nah, tulisannya sih Main China ya Nah, ini Doraemon Ini mungkin gantungan Kalau kalian di Shopee Kayaknya dapatnya robot ya Atau apa Aku gak tau Nah, ini bisa diputar Baring-baring bambu Ya, seperti itulah Oke, jadi kalau misalnya Kalian lihat PO atau apa Kalian Rekomen sih Kalau kalian ambil dari Shopee Atau gimana ya Karena merchandise-nya Ini asli dari Jepang Bukan Nah, walaupun main China ya Tapi Dari penerbit langsung gitu ya Jadi mungkin Buat kalian Next lah Kalau PO Kayaknya sudah lewat nih Next Kalau kalian ada PO-PO lagi Kalian boleh pantengin Apa namanya Twitter Ataupun Instagram-nya AlexComic Jadi mereka bakal kasih tau Jadi Lumayan loh Dapat nih Sudah diskon 20 Dapat lagi Merchandise seperti ini Oke Jadi sekiannya Untuk review Doraemon 0 Sampai disini Untuk Xiaomi Sama Rijiro Ini Senin sama Selasa Oke Semoga bermanfaat Terima kasih